Halo Co-Friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan harga pembelian ikan seluruhnya berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat mengenai konsep terkait untung harga beli serta harga jual. Yang pertama, untuk menghitung besar untungnya dapat diperoleh berdasarkan harga jual dikurangi dengan harga beli. Atau bisa juga kita peroleh untungnya berdasarkan persentase untung dikalikan dengan harga beli. Nah, karena di sini dikatakan Bu Nelly menjual ikan kakap dan ikan nila, berarti kita akan cari harga beli ikan kakap serta harga beli ikan nilanya. Kita lihat dari ikan kakapnya terlebih dahulu, dikatakan Bu Nelly menjual 15 kg ikan kakap dengan untung Rp6.000 per kilogram. Kita hitung terlebih dahulu untuk untung dari penjualan ikan kakapnya yang sebanyak 15 kg. Yang mana berarti untungnya berdasarkan Rp6.000 per kilogram, maka kalau dijual 15 kg ikan kakap berarti dapat kita peroleh berdasarkan Rp6.000 dikalikan Rp15.000. Kita tuliskan saja di sini untung untuk ikan kakap, U kakap seperti ini, jadi Rp6.000 dikalikan dengan 15, maka kita akan peroleh keuntungan dari penjualan ikan kakap sebanyak 15 kg, ini adalah Rp90.000. Lalu kita gunakan yang rumus untung kakapnya ini sama dengan persentase untung kakap dikalikan harga beli kakapnya. Nah, di sini persentase keuntungan untuk penjualan kedua jenis ikan masing-masing 15 persen, berarti bisa kita tuliskan di sini Rp90.000. Ini sama dengan persentase keuntungannya adalah 15 persen dikalikan dengan harga beli dari ikan kakapnya, sehingga 15 persen bisa kita tuliskan Rp15.100, maka di sini Rp90.000 sama dengan Rp15.100 dikalikan dengan harga beli ikan kakapnya. Lalu untuk Rp15.100 kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara kita balik Rp15.100-nya menjadi Rp100.15 seperti ini. Jadi tinggal kita hitung di sini Rp100.100 dikali Rp90.000, yang mana Rp90.000 dibagi dengan Rp15.000, hasilnya adalah Rp6.000. Rp6.000 kita kalikan dengan Rp100, hasilnya adalah Rp600.000. Atau bisa kita tuliskan berarti harga beli dari ikan kakapnya yang sebanyak Rp15.000 ini sama dengan Rp600.000 dalam Rp1.000 kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya berdasarkan ikan nila kita hitung keuntungan ikan nilanya, atau kita tuliskan untung nila seperti ini, yang mana untuk 1 kg-nya untungnya Rp4.500.000 dan karena ia menjual 20 kg ikan nila, maka keuntungan seluruhnya diperoleh berdasarkan Rp4.500.000 dikalikan dengan Rp20.000. Kita peroleh keuntungannya sama dengan Rp90.000.000 dan kita hitung untuk keuntungan ikan nilanya yang sama dengan persentase keuntungan ikan nila dikalikan harga beli ikan nilanya. Berarti Rp90.000.000 sama dengan persentase keuntungannya sama seperti ikan kakap, yaitu Rp15.000.000 dikalikan dengan harga beli ikan nilanya. Ternyata kita peroleh hasilnya sama seperti harga beli ikan kakap, yang mana Rp600.000.000 sama dengan harga beli ikan nilanya, atau bisa kita tuliskan harga beli ikan nila ini sama dengan sebesar Rp600.000.000 kalau kita tuliskan dalam rupiah seperti ini. Jadi bisa kita hitung harga beli ikan seluruhnya berdasarkan harga beli ikan kakap ditambah harga beli ikan nilanya, yaitu sama dengan Rp600.000.000 ditambah Rp600.000.000. Sehingga hasilnya kita peroleh sebesar Rp1.200.000.000, yang mana hasilnya ini sesuai dengan pilihan yang B. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. dan sampai jumpa di soal berikutnya.